Sot, izin nanya nih, di Sambas itu kan tingkat perceraian paling banyak, betul ke, dan apa sebabnya yang kira, kalau dijelaskan untuk kawan-kawan dan masyarakat Sambas. Ya informasi yang kita dapat memang Sambas Kalimantan Barat, Kabupaten terbanyak perceraiannya, ranking 1 lah, banyak faktor sih yang menyebabkan orangnya bercerai. Di antaranya, yaitu faktor pergaulan, setelah menikah masih bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Misalnya suami pendapatannya hanya di bawah 1 juta, tapi istri bergaul dengan kawan yang penghasilan suaminya 10 juta, itu sangat berpengaruh kepada rumah tangga. Akhirnya suami yang tidak terbalikan dengan bini macam-macam, lalu marahlah si bini ya, minta nuntut ini macam, belikan yang macam-macam, dan laki di luar kemampuannya. Padahal dalam masalah nafkah itu kan tergantung disesuaikan dengan kemampuan suami. Atau bergaul dengan orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, kurang ilmu agama. Jadi kita akhirnya terbawa dengan arus lingkungannya. Ibaratnya gitulah, kita tidak merokok, bergaul dengan kawan orang 10 merokok suaminya. Minggu pertama mungkin kita paling kanak baunya, minggu kedua mungkin kalah, dah nyobih. Sebulan kemudian mungkin kita sudah merokok, setahun mungkin kita yang jualan rokok jadinya. Jadi itu pengaruh lingkungan. Atau bergaul dengan orang yang sudah tua misalkan, tidak menikah. Aku yang tidak menikah saja, bisa hidup seorang. Tapi caraikan dah lakimu, kita bisa hidup seorang. Akhirnya bicarai, terhasut oleh omong-omongan yang seperti ini. Itu faktor lingkungan biasanya. Yang kedua, banyak terjadi perceraian itu yang saya jumpai, yang curhat dengan saya, diantaranya adalah faktor orang tuye biasanya. Orang tuye yang ikut campur rumah tangga anak. Itu sebenarnya kan dalam hukum Islamnya tidak boleh, haram hukumnya. Jadi setelah anak diakat nikahkan, maka orang tuye haram ikut campur rumah tangga anak. Kecuali kalau si anak yang minta pendapat. Dan sebenarnya saran saya memang, anak jangan mudah curhat. Baik dengan orang tuye, apa lagi dengan orang lain. Jadi ceritakan saja yang baik-baik dengan orang tuye. Kalau kita sikit-sikit ada masalah ceritakan dengan orang tuye. Lepas masalah sikit ceritakan dengan orang tuye. Nah orang tuye biasanya itu cenderung menangkan anaknya. Walaupun belum tentu anaknya benar. Oleh jadi si anak yang salah. Dan orang tuye itu cenderung berlaku tidak adil. Tidak menangkan anak. Akhirnya nyalahkan nantu. Padahal nantu yang benar. Jadi tidak berlaku adil. Nah dari hal yang kedua itu sebenarnya orang tuye harus introspeksi. Dan si anak pun harus introspeksi diri juga. Jangan mudah curhat. Jangan orang tuye ke orang lain. Sebisa mungkin selesaikan masalah internal kita. Kalau sudah darurat ingin. Nah barulah minta pendapat. Itu pun kalau betul-betul sudah darurat. Barulah minta pendapat orang tuye. Dan orang tuye jangan ikut campur rumah tangga anak. Maksudnya gini. Ya urusan warna rumahnya. Urusan gorden rumahnya. Dia nak makan lauk api. Di sana dicampuri. Main ke rumah anak. Lalu dilihat anak makan laukan masing. Laukan masing kayak kita. Si anaknya lauk yang lain. Tidak boleh ngomong kayak anak api. Boleh jadi si anak si nantu. Memang pasan tadi laukan masing. Memang carat. Sudah lama. Jam saya di rumah misalkan. Nak makan masing ya tinggal balik. Bukan nanti balik dengan ayam dan sapi. Memang lagi nak makan. Nak makan ke masing. Apa salahnya? Jadi jangan dikomentari. Jangan ikut campur lah pokoknya. Urusan rumah tangga anak ya. Tapi kalau anak tidak sholat. Anak tidak puasa. Melanggar syariat. Boleh diingatkan. Boleh diingatkan. Dan kalau dia minta pendapat. Baru boleh barik pendapat. Jangan sikit-sikit ikut campur. Dan itu bisa merusak keharmonisan rumah tangga anak. Sudah? Biarkan dia mandiri. Nak rumahnya bagaimana. Nah kemudian yang selanjutnya. Yang menyebabkan biasanya terjadi perceraian. Itu karena faktor pendidikan. Kurang ilmu. Jadi. Yang terbayang setelah nikah ya. Kekarapan nonton sinetron. Biasanya. Berjumpa. Jatuh cinta. Bahagia. Punya rumah. Menikah. Macam film. Apa itu namanya. Kumenangis. Nikah. Bahagia. Yang terbayang. Dan terbayang yang dipikirkannya itu. Setelah nikah itu bagaimana. Nanti kehidupan rumah tangga. Jadi harusnya. Kalau ingatnya saya waktu. BPA 4 sebelum nikah. Kata Pak KUA nanya. Kalian nak nikah berapa lama? Ada kawan-kawan yang jawab. Seumur hidup selamanya sampai surga. Senyum Pak KUA. Saya nak jawab. Karena takut salah. Masa dokter salah kan. Master salah. Jadi saya diam aja. Nah kata Pak KUA. Saya tahu kenapa kalian jawab. Ingin seumur hidup. Ingin sampai ke surga. Karena yang kalian bayangkan. Setelah nikah itu bahagia. Bagaimana kalau sebaliknya. Kata Pak KUA. Yang terjadi. Ternyata suami kalian itu. KDRT. Nampar tiap hari. Tidak memberi nafkah. Mabuk tiap malam. Mau seumur hidup. Sanyam biak semuanya. Selamat iku. Untung aku tidak jawab. Jadi yang harus lebih siap sebenarnya. Jika terjadi sebaliknya di rumah tangga. Pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan bagus. Dibarik pemahaman sebelum nikah. Ilmunya bahwa. Mengarungi rumah tangga itu begitu. Dan kalau nak nanya tentang nikah. Tanyalah orang yang. Udah lama berumah tangga. Anaknya banyak. Dan sukses semuanya. Nanya kayak sih ya. Saya nak nanya dengan saya. Saya 10 tahun pun belum nyampe nikah. Belum nak 5 tahun. Anak 2. Belum banyak makan garam asam. Rumah tangga ya. Jadi tanya orang yang. Udah lama menikah. Awet. Nah kisih ya nanya. Wahai pengantin-pengantin baru. Atau yang nak nikah. Tanya. Iya. Selanjutnya. Yang. Yang menyebabkan orang banyak bacara itu. Sebetulnya sih. Nah ini yang paling dasar nih sebenarnya. Faktor agama. Minim agama. Orang jauh dari agama. Kalau orang jauh dari agama. Didak tahu aturan agama. Didak tahu bagaimana Islam mengatur rumah tangga. Tidak tahu. Jalan aja. Ibaratkan orang berjalan. Tidak ada tujuan. Dia tidak sampai. Harus jelas. Tujuannya rumah tangga itu api. Ibadah. Kalau ibadah ikut aturan Allah. Ikut aturan Rasulullah. Insya Allah pasti sampai tujuan kita. Sakinah. Wadah warahmat. Kalau cuma asal jalan. Sian bakal api-api. Ya itulah akibatnya. Akhirnya perjalanan rumah tangga. Tidak tentu arah. Asal-asal ruduh. Dapat masalah bingung. Gimana solusinya. Sudah dapat masalah. Baru nak nyari ustad. Ustadz juga yang disuruh nyelesaikannya. Tapi masih bagus lah. Lumayan mau nyari ustad. Daripada gantung diri. Bunuh diri. Nah jadi. Kawan-kawan sekalian. Banyak faktor sebenarnya. Yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga. Nah faktor ekonomi masuk. Faktor ekonomi masuk. Nah ekonomi randah itu. Karena tidak berpendidikan biasanya. Dan faktor malas. Kurangnya tanggung jawab terhadap suami. Karena tidak paham agama. Dan harus sadar atau tidak. Setuju atau tidak. Pada akhirnya. Orang akan berkate. Untuk bahagia itu. Adalah ketika kita dekat dengan agama. Ketika kita dekat dengan Allah. Pada akhirnya begitu. Karena menikah itu bukan soal makan. Bukan sekedar rumah. Bukan sekedar tempat tinggal. Tapi bagaimana suami istri ini. Menjadi kawan kita untuk berirbadah. Sampai akhir hayat kita. Sampai menutup mati nanti. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya. Bahagia di dunia. Dan bahagia di akhirat. Suami istri harus dekat dengan agama. Insya Allah Allah turunkan kebahagiaan. Itulah diantaranya. Kenapa banyak terjadi perceraian. Dan. Suat pesan saya sih. Ya. Nikah itu ibaratkan. Kita mengarungi rumah tangga. Mengarungi bahtera rumah tangga itu. Seperti kapal. Sehebat apapun gelombang. Jangan pernah terjun dari kapal. Sehebat apapun. Cobaan ujian rumah tangga. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Karena terjun dari kapal. Bukan menyelesaikan masalah. Malah akan muncul masalah-masalah yang lain. Jadi kuncinya apa ya. Sabar. Kalau udah sabar. Insya Allah awet rumah tangga kita. Tapi kalau udah sabar. Sembulan. Seminggu bahkan. Itu udah berakhir di pengadilan. Biasanya bercerai orang. Nah makinnya banyak-banyak belajar agama. Supaya lebih sabar. Supaya lebih tahu. Jelas gitu. Tujuan hidup kita berumah tangga. Insya Allah awet rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.